Halo world, kita kembali lagi di Bisa Jawab Dimana Billy dan Sally akan berusaha sebaik mungkin Untuk bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian Kali ini episode-nya adalah How to Love Jadi sering banget orang berdebat ya Sebenernya cara mencintai yang tepat tuh kayak gimana sih? Mungkin episode ini akan bisa membantu kita semua Agar bisa mendapatkan perspektif yang lebih baik Mengenai bagaimana cara kita mencintai Pertanyaan pertama, here we go Gak mesti, gak mesti Kalau itu lebih besar gak sih bisa sama? Tapi juga ngukurnya gimana sebenernya? Iya, emang ada alat ukurnya ya? Mau sih aku kalau ada alat ukur cinta kayaknya Jadi aku tau skorku berapa Tapi gini loh Kalau udah tau skorku terus Bukannya makin ribut ya? Jadi kayak aku selalu tau Kayak kompetisi Kayak kompetisi gitu Kayak transaksi Kayak dagang gitu kan? Hitung-hitungan Ini loh Hubungan relationship ini kan bukan dagang Bukan transaksi Bukan hitung-hitungan For me prinsipnya adalah Masing-masing memberi yang Terbaik Yang terbaik Karena kita semua kapasitasnya beda-beda Love language juga beda Caranya beda Yang penting kita memberi yang terbaik Dan itu yang terpenting dan gak hitungan ya So Give Give and give It's not about give and take Tapi give, give and give Gak dong Saya juga bucin kok Saya budak cintanya Tuhan Yesus Saya bucin ke Tuhan Saya bucin ke Sally Kenapa? Karena dua orang ini telah menjadi satu Gini Kalau kita sudah menerima air kehidupan yang daripada Tuhan Di Yohanes dikatakan bahwa kita tidak akan haus selama-lamanya Jadi kalau misalnya kita masih kadang haus Kadang enggak Atau sama sekali Apa ya Kalau kita haus terus Rindu disayang selama orang lain Dan lain sebagainya Barangkali kita belum benar-benar mengalami kasih Tuhan Kita belum mengerti paham betul Apa Cinta sejati yang Tuhan berikan kepada kita Dan juga di Yohanes juga dikatakan Kalau Air kehidupan itu sudah mengalir Maka di dalam kita ini ada mata air Artinya apa? Artinya Orang di sekeliling kita akan bisa merasakan kasih Yang mengalir di dalam kita Artinya kalau sampai bucin Jangan kamu yang bucin Orang lain yang bucin ke kamu Begitu Pertama-tama diobrolin dulu Dibahas gitu Masalah love language gitu Karena jangan-jangan dia menghargai Tapi love language-nya beda Caranya lain gitu Jadi mungkin enggak sampai Tapi kalau diobrolin, dibahas Masih tetap enggak dihargai Masih sama perilakunya Ya Bye-bye Ditinggal Kalau masih pacaran Kalau masih pacaran Iya lah Banyak pilihan di luar sana Tapi kalau udah menikah Konseling Repot sih Iya konseling lah Kalau bisa Bisa kok bisa Bisa pasti bisa Soalnya aku sama Sally juga Kita love language-nya lain nih dulu ya Jadi adalah sedikit Apa Gesekan-gesekan terjadi Tapi Puji Tuhan Ada orang-orang yang baik Yang lebih dewasa dari kita Secara Pengetahuan pernikahan Ataupun secara rohani Lebih dewasa dari kita Dan mereka membantu kita Dan Apa yang lain hari ini? Jadi Seek help It's no problem Oke? Kalau aku sih Cek agenda sama cek prioritas Aku sebagai pria Aku punya tanggung jawab Aku punya pekerja Aku punya karir Tapi tetap Prioritas nomor satu itu Bukan Saya sebagai pekerja Atau sebagai wira usaha Wira usahawan Tetapi My priority number one Adalah untuk Menjadi anak Tuhan yang baik Memuliakan Tuhan Melakukan segalanya untuk Tuhan Itu pertama Kedua Menyenangkan Dan mengasihi Istri saya tercinta Itu Top priority Di dalam kehidupan saya Prioritas terutama Dalam hidup saya Jadi Jadi I will do Anything I can Saya akan melakukan Segala sesuatu yang saya bisa Memastikan Sally itu Merasa dikasihi Dan Sally Merasa Di Sayangi Kasih sayangi sama Iya Itu lah Pokoknya Gitu sih Kamu mau menambahin? Enggak lah Dengan gitu Pasti lebih peka Otomatis sih Prioritas Iya Beri yang terbaik Untuk orang tersebut Pasti peka Pasti improve Itu dia Topik mengenai How to learn Bagaimana kita Mengasihi Ya basically Cara kita mengasihi Beda-beda Cara kita menghormati Dan menghargai Sesama Itu juga beda-beda Maka dari itu Perlu untuk kita Berkomunikasi dengan baik Dengan lancar Dengan pasangan kita Dengan teman-teman kita Dengan siapapun Agar Si kasih tersebut Bisa sampai dengan selamat Delivery Sampai dengan baik Dan dapat rating Lima bintang Iya sih Itu dia Kalau kalian mau Memberikan pertanyaan Atau ada ide Atau Kak Topik ini boleh ada dibahas Langsung aja taruh di komen di bawah Oke See you all In the next episode God bless you In the next episode Terima kasih.